Intro Shalom selamat pagi selamat berjumpa di Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 30 Juli 2022 Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan bahkan nafas hidup untuk melihat hari baru hari karunia Tuhan Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini mari kita awali dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelum itu mari kita minta tuntunan roh kudus kita berdoa Di pagi yang indah ini ya Tuhan kami datang menaikkan puji dan syukur atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga kami boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu Berkati kami semua biarlah kami boleh mengerti terlebih kami lakukan di dalam kehidupan kami Bersabdala ya Tuhan kami siap untuk mendengar Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di sorga Amin Bahan bacaan kita pagi ini terambil dari Hosea pasal 14 Kedua hingga ayatnya yang ke-10 Tentang pertobatan dan janji Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan alamu Sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu Maulah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan Katakanlah kepadanya Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik Maka kami akan bersembahkan pengakuan kami Asyur tidak dapat menelamatkan kami Kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi Ya Allah kami kepada buatan tangan kami Karena engkau menyayangi anak yatim Aku akan membelihkan mereka dari penyelewengan Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela Sebab murka aku telah suruh daripada mereka Aku akan seperti embun bagi Israel Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung Dan akan menjunurkan akar-akarnya seperti pohon hawar Ranting-rantingnya akan merambak Semaraknya akan seperti pohon jaitun Dan berbau harum seperti yang di Libanon Mereka akan kembali dan diam dalam daunganku Dan tumbuh seperti gandum Mereka akan berkembang seperti pohon anggur Yang termasyur seperti anggur Libanon Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau Daripadaku engkau mendapat buah Siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya ini Siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus Dan orang benar menempuhnya Tetapi pemberontak tergelincir di situ Amin Tema renungan kita pagi ini yaitu Masih diberi kesempatan Bapak ibu saudara-saudara yang kekasih Sebuah lirik lagu berkata Kesempatan tak datang kedua kalinya Hargai dan jaga hatinya Anda menyampaikan pesan bahwa Jangan menyiangiakan apa yang dimiliki Karena kesempatan tidak datang dua kali Israel sebagai bangsa pilihan Allah Bangsa yang dikasihi Allah Ternyata tidak menggunakan kesempatan yang Allah berikan Berulang kali mereka memberontak Tapi kasih Allah tetap menyertai mereka Namun dalam beberapa peristiwa ketidaktaatan Berujung pada penghukuman dari Allah Karena itulah firman Tuhan melalui Hosea Memerintahkan Israel untuk segera bertobat Israel harus menghadap Allah dengan kata-kata penyesalan Dan memohon ampun kepadanya Pertobatan yang sungguh dijawab oleh Allah dengan janji Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela Sebab merukaku telah suruh daripada mereka Allah bagaikan embun bagi Israel Dan Allah berjanji Bahwa Israel akan berbunga seperti bunga baku Dan akan menjulurkan akar-akarnya Seperti pohon hawar Tumbuh seperti gandum Dan berkembang bagaikan pohon anggur Tetapi janji itu hanya akan terjadi Apabila Israel bertobat Allah memberikan kesempatan kepada mereka Untuk datang kepadanya Mengakui dosa dan hidup taat dihadapannya Bapak ibu, saudara-saudari yang kekasih Bagi kita yang hidup hari ini Kehidupan kita adalah kesempatan Untuk menikmati persokutuan dengan Allah Kesempatan itu harus kita gunakan dengan baik Jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan Hingga akhirnya hidup kita berujung pada penghukuman Karena ketidaktaatan kita Dan kita harus sadar Bahwa hidup kita adalah hidup anugerah Allah Terpujilah Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih atas firman Pagi ini Mampukan kami untuk menggunakan dengan baik Kesempatan untuk menikmati persokutuan dengan Allah Karena kami yakin dan percaya Bahwa hidup kami adalah hidup anugerah Allah Biarlah kami senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Di dalam kehidupan kami Sehingga kami senantiasa berjalan Di jalan yang Tuhan kehendaki Bapak di sorga Kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan Di jemaat Tuhan Tuhan kiranya memberkati Biarlah pelayanan-pelayanan Boleh diangkat dengan penuh sukacita Kami berdoa bagi setiap pergumulan dalam kehidupan kami Yang sakit Tuhan sembuhkan Yang sedang berduka Tuhan hiburkan Dan yang sedang bersukacita Kiranya Tuhan memberkati sukacita mereka Pemerintah bangsa dan negara kami Kami serahkan kerantangan kasih Tuhan Tuhan kiranya memberkati Biarlah bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan bagi kami Senantiasa aman dan penuh damai sejahtera Sepanjang aktivitas kami hari ini Tuhan kiranya memberkati Biarlah kami boleh lalui dengan baik Ini doa kami Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Karena doa ini Kami sampaikan hanya melalui anaknya Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa kepada Bapak di sorga Amin Demikian renungan kita pagi ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton!